Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok geografi dari kelas 10 IPS 4 akan bercerita tentang vulkanisme gunung anak Krakatau Kami akan mempresentasikan gunung anak Krakatau yang terletak di bagian selasunda yang memiliki tipe kaldera vulkan Biasanya gunung yang akan meletus memiliki tanda-tanda berikut ini Yang pertama, suhu di sekitar gunung naik Yang kedua, mata air menjadi kering Yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh Kadang disertai ketaran atau yang disebut kempah Tumbuhan di sekitar gunung layu Binatang di sekitar gunung bermigrasi kelihatan gelisah Selanjutnya, dampak positif dari lutusan gunung adalah 1. Tanah yang dilalui oleh hasil vulkanis gunung berapi baik bagi pertanian 2. Terdapat mata pencarian baru bagi masyarakat Yaitu penambangan pasir 3. Setelah gunung meletus, biasanya terdapat gesher atau sumber mata air panas 4. Makdani banyak air panas dan air yang digunakan untuk pariwisata 5. Pembangkit litrik baik didirikan di wilayah yang sering mengalami lutusan gunung 6. Batuan yang meluap ketika terjadi lutusan gunung api berguna untuk bahan bangunan Dan dampak negatifnya adalah 1. Tercemarnya udara dengan agung gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas Mulai dari sulfur dioksida atau SO2 Gas hidrogen sulfide atau H2S NO2 atau nitrogen dioksida serta beberapa partikel debu yang berpotensial meracuni makhluk hidup di sekitar Yang kedua, dengan meletusnya suatu gunung berapi bisa dipastikan semua aktivitas penduduk di sekitar wilayah tersebut akan mumpuh termasuk kegiatan ekonomi Ketiga, semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik panas akan merusak permungkinan merugam 4. Lahar yang panas juga akan membuat hutan di sekitar gunung rusak terbakar dan hal ini berarti ekosistem alamnya hutan terancam 5. Material yang dikeluarkan oleh gunung berapi berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit misalnya saja ISPA 6. Desa yang menjadi titik wisata tentu akan mengalami kemandekan dengan adanya letusan gunung berapi Itulah yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan vulkanisme gunung anak Rakatau, Kamayi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh